Mengalami informasi kita pemirsa dari Dabok Kabupaten Lingga. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pihak UPT PPD Lingga Bapenda Kepulauan Riau terus menggelar kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor. UPT PPD Lingga Bapenda Kepulauan Riau menggelar kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor di Dabok Singkep Kabupaten Lingga. Kegiatan ini menggading pihak Satelantas Polres Lingga tersebut. Dalam jalannya kegiatan yang dimulai dari persimpangan lapangan Merdeka Dabok Singkep, para pengendara kendaraan bermotor diminta untuk menunjukkan kelengkapan surat kendaraan berikut pajaknya dan surat izin mengemudi mereka. Kepala Tata Usaha UPT DPPD Lingga Rian Berlianda mengatakan kalau kegiatan yang digelar saat itu merupakan kegiatan bulanan dalam rangka menertibkan para wajib pajak kendaraan bermotor. Senada dengan Rian Kaur Binob Satelantas Polres Lingga, Aibda Adi, yang turut mendampingi pelaksanaan kegiatan UPT PPD Lingga tersebut, juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Aibda Adi juga meminta bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang masih belum memiliki surat izin mengemudi agar segera mengurusnya di Satelantas Polres Lingga. Terakhir, Aibda Adi juga mengingatkan kalangan pelajar yang membawa kendaraan bermotor untuk selalu menggunakan helm. Di lapangan masih banyak kendaraan-kendara yang kita hadapi, masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor sesuai waktu yang ditetapkan. Harapan kami dengan dilaksanakan kegiatan ini, para wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan hingga dapat membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan. Dan Bapak Enda Provinsi Kepri berharap dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peningkatan asli daerah khususnya kendaraan hingga. Di bulan ini, bulan September, maksudnya itu sudah jatuh tempo untuk pemutihan. Pemutihan yang disanangkan oleh Bapak Gubernur Kepulan Riau dan segera untuk masyarakat khususnya, masyarakat Kabupaten Lingga segera dibayar pajaknya. Jadi kami himbo untuk para pelajar, khususnya yang belum cukup umur untuk bawa kendaraan. Yang jelasnya nanti dari sekolah tolong dihimbau juga karena kecelakaan ini sering terjadi. Kadang jatuh sendiri, kadang-kadang pengendara ini atau pelajar ini tidak menggunakan helm. Kami minta tolong sama pihak dari sekolah pun menghimbau pada anak-anaknya, anak muridnya segera pakai helm. Makanya kalau ada, kami temukan, langsung kami lakukan penindakan hukum atau kami tilang langsung. Penertiban bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lingga terus dilakukan oleh UPTPPD Lingga Bapenda Kepulauan Riau. Masyarakat juga diminta untuk selalu membayar pajak kendaraan bermotor mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Iman TV Kepri dari Dabuk Singkep mengabarkan.